Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Info ini sangat-sangat penting untuk anda mengetahui apa yang akan admin sampaikan kepada anda pada hari ini Dengar sampai habis Terima kasih BN UMNO jadi mangsa dendam politik jika tidak sertai kerajaan perpaduan Berita sepenuhnya Pemimpin barisan nasional BN dan UMNO Didakwa akan menjadi mangsa dendam politik Lawan sekiranya tidak bersetuju menyertai kerajaan perpaduan Timbalan pengurusi UMNO Johor Datuk Nur Jazlan Muhammad Berkata pengurusi BN Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO Banyak berkorban selepas parti itu kalah truk pada 2018 Termasuklah memainkan watak penting kepada penubuhan kerajaan perpaduan Jika tidak kerana keputusan Ahmad Zahid untuk bersetuju dengan cadangan Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rial Tuddin Al-Mustafabila Syah Menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan PH Mungkin pemimpin BN dan UMNO akan terus menjadi mangsa dendam politik Pihak lawan terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan Tan Sri Abdul Hadi Awang Mungkin ramai lagi orang UMNO akan jadi mangsa pendakwaan politik Seperti yang dihadapi oleh Ahmad Zahid sendiri Sepatutnya UMNO dan BN berterima kasih kepada Ahmad Zahid Karena menyelamatkan parti dari kehancuran Katanya dalam kenyataan hari ini Ahmad Zahid mengangkat sumpah jawatan timbalan Perdana Menteri 1 Manakala naik Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Yang juga Ahli Parlimen Petra Jaya Datuk Seri Fadila Yusuf dilantik timbalan Perdana Menteri 2 Kerajaan perpaduan mempunyai 28 menteri Adalah kabinet lebih kecil berbanding 31 jemaah menteri dalam kerajaan Yang terbentuk sebelum ini Dalam pada itu Nur Jazlan yang juga ketua UMNO bahagian pulai Tidak kisah jika ada pihak yang melabelnya sebagai budak Ahmad Zahid Tidak kurang juga ada pihak yang menuduh saya bodoh Kerana masih mengikut Ahmad Zahid Namun satu benda yang saya ingat adalah jasa besar Ahmad Zahid Beliau sentiasa bersama saya ketika susah dan senang Beliau tak pernah lupakan jasa Al-Riyaham Ayas saya Tan Sri Muhammad Rahmat Dan beliau tak pernah tinggalkan saya biarpun berada di puncak kuasa Beliau juga lah yang menyelamatkan UMNO daripada dikuburkan oleh bekas pengursi bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad Jika bukan kerana Ahmad Zahid Tamakan kuasa dan hanya fikir kepentingan diri Tahun 2018 mungkin menjadi sejarah tamatnya riwayat UMNO Katanya Sekian info-info dikasih dari Edmin pada hari ini Salam jumpa Salam kenal semua Bye-bye Salam kenal semua